Pemimpin-pemimpin kita mau duduk bersama satu meja. Duduk bersama satu meja kendati memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda. Ini sesuatu yang indah. Pengalaman ini tampak dalam peristiwa ketika Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono duduk satu meja pada satu peristiwa berkait dengan pertemuan para pemimpin dunia di Bali G20. Di sana ada Ibu Megawati, ada Bapak SBY, ada Mbak Tuan Maharani, ada Bapak Yusuf Kala, ada Bapak Tri Sutresno. Pengalaman-pengalaman ini menampilkan satu keindahan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan masmur tanggapan pada hari ini, masmur 119. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu melebihi segala harpa. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku dan kehendakmu menjadi penasehat bagiku. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janjimu bagi langit-langitku. Lebih manis daripada madu bagi mulutku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Mulutku ku ngangakan dan mengap-mengap sebab aku mendambakan perintahmu. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, Semoga panjeningan selalu diberkati Tuhan sehingga mengalami seperti yang didoakan oleh pemasmur pada hari ini Perjumpaan dengan Tuhan dalam peristiwa hidup sehari-hari mendatangkan rasa manis yang lebih manis daripada madu. Manis tanda bahwa kehidupan itu indah dan diberkati. Bahkan hal-hal yang sekiranya pahit pun itu tak terpisahkan dari yang manis-manis itu. Paling tidak kata kunci manis dan pahit pahit dan manis muncul dalam bacaan yang pertama dari kitab wahyu yang dialami oleh Santo Yohanes. Dikatakan dalam kitab wahyu Aku Yohanes mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku Pergilah Ambilah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu Maka aku menghadap malaikat itu Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku Ia berkata Ambilah dan makanlah Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu Tetapi Manis Seperti madu Dalam mulutmu Lalu aku mengambil kitab itu Dari tangan malaikat dan memakannya Rasanya manis Seperti madu Dalam mulutku Tetapi setelah ku makan Terasa pahit Dalam perut Maka malaikat itu berkata kepadaku Engkau harus bernubuat lagi Kepada banyak bangsa Kaum Bahasa Dan Raja Nah sahabat Berhadapan kasih ekologis yang terkasih Pengalaman Santo Yohanes Melihat Dan mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Melalui Malaikat yang memberikan kitab Yang harus dimakannya Artinya Perintah-perintah Tuhan Firman Tuhan Menjadi bagian dari kehidupannya Menjadi santapan rohani Seperti Sariman Sari inti firman ini Juga menjadi santapan rohani Bagi kita semua Terasa manis Tapi juga ada yang pahit Ada keindahan Tapi juga ada perjuangan Perjuangan Yang harus kita Alami Itu Kurang lebih Yang bisa kita Renungkan Dan kita maknai Dari Pengalaman Santo Yohanes Dan pengalaman Pemahasmur Pada hari ini Ada pengalaman-pengalaman Indah dalam kehidupan kita Ada pengalaman-pengalaman Pahit Yang terjadi Namun Apa yang indah Apa yang Bikin kita Gelisah Dapat Membawa kita Untuk semakin Dimurnikan Hidup kita Di hadirat Tuhan Bagaimana kita Menempatkan Pengalaman rohani ini Dalam kehidupan kita Sehari-hari Saya ingin Menghubungkan Pengalaman manis Dan pahit Dalam kehidupan ini Dalam kehidupan bersama Misalnya Sebagai contoh Kita baru-baru ini Sungguh Sebagai warga bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengalami Keindahan Keindahan apa Ya Berita yang Menggambarkan Dan Menampilkan Bahwa Pemimpin-pemimpin Kita mau Duduk Bersama Satu meja Duduk Bersama Satu meja Kendati Memiliki Pandangan Dan pengalaman Yang berbeda Ini Sesuatu Yang indah Pengalaman Ini Tampak Dalam Peristiwa Ketika Ibu Megawati Soekarno Putri Dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Duduk Satu meja Pada Satu Peristiwa Terkait Dengan Pertemuan Para Pemimpin Dunia Di Bali G20 Disana Ada Ibu Megawati Ada Bapak SBY Ada Mbak Wan Maharani Ada Bapak Yusuf Kala Ada Bapak Tri Sutrisno Pengalaman Pengalaman Ini Menampilkan Satu Keindahan Meski Hanya Dalam Bentuk Gambar Gambar Itu Menampilkan Hal Yang Manis Karena Apa Ada Peristiwa Peristiwa Pahit Yang Terjadi Namun Yang Pahit Itu Tak Lagi Diperhitungkan Yang Penting Adalah Keindahan Kehidupan Yang Harmonis Harum Dan Manis Mari Kita Menemukan Pengalaman Yang Manis Yang Pahit Yang Manis Kita Syukuri Yang Pahit Kita Persembahkan Bersama Pengalaman Pengalaman Yang Manis Itu Kepada Tuhan Agar Diubah Menjadi Berkat Di Dalam Kehidupan Kita Terlebih Secara Khusus Pengalaman Rohani Merenungkan Firman Tuhan Yang Membuat Hidup Kita Diberkati Semoga Semoga Iman Kita Bertumbuh Berkembang Dan Berbuah Karena Firman Tuhan Yang Kita Renungkan Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yosef Merestui Kita Dengan Keheningannya Semoga Panjeningan Semua Sahabat Peradaban Kasih Ikologi Yang Terkasih Bersama Seluruh Anggota Keluarga Dimanapun Berada Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Bahag Kuasa Bapa Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Salam Sehat Tetap Semangat Tanpa Sambat Selalu Bahagia Kebahagiaan Yang Tersumber Dari Tuhan Allah Kita Selamat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Jumpa Pada Dari Berikutnya Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Berkata Leng Berkata Leng Sampai 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 Sampai